Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat setulur kembali lagi di lembur malam kali ini saya akan berbagi untuk cara merakit gigi rasio kepunyaan Honda win ya di mohon maaf untuk temen-temen pemula aja ya untuk yang senior yang mau nyimpok juga monggo yang di skip juga enggak masalah Oke tujuan saya bikin video ini untuk pemula yang baru belajar mau turun mesin kadang-kadang kelupaan untuk perakitan gigi rasio Oke langsung saja untuk yang pertama ke gigi rasio dulu kamera untuk yang pertama kita harus kenalan dulu ya kenalan dulu yang kita enggak bikin bingung ini memang rasio enggak saya protol maksimal ya ini masih ada yang yang apa masih di asnya ya ini karena untuk sekedar membersihkan saja saya enggak perlu merotong-merotong maksimal ini diambil nggak perlu ya saya rasa enggak perlu ini juga masih tertinggal jadi yang biasanya terlepas itu waktu pembersihan ini pasti ini ini pasti terlepas sendiri-sendiri kalau ini dilepas waktu pergantian as ataupun pergantian gigi yang ini oke ya lanjut biar kita enggak bingung ini singkirkan dulu aja ini kan untuk capit apa namanya caput lurang atau botol pemidak gigi apa namanya enggak tahu lah bahasa Inggrisnya ini kita singkirkan dulu biar enggak bingung untuk pemasangan yang lainnya termasuk yang ini juga kita singkirkan ini kan aslahan Hai kitisnya ada satu ring jangan lupa di aslahan satu ring pertama yang ini ya Hai untuk teman-teman perhatikan yang mana di kamera kan jelas gak kelihatannya kalau saya kamerain satu persatu nggak akan kelihatan kita pakai logika saja pakai logikanya seperti ini ini yang asli punyanya ring selahannya disini kalau disini kan pas ya diameternya pas banget kucaknya sangat sedikit kita logikan kalau pakai yang ini karena ada tiga ring ini ya kalau ini kan ring jenis ada giginya di tengahnya tiga ring ini ya nggak bersama ini ini kita masukkan yang ini nah disini kocaknya terlalu banyak ini bukan jadi yang ini diameternya yang lebih kecil ini lebih besar diameternya ya lubangnya sama agak sama ya lubangnya cuman diameternya lebih kecil yang di gigi disini di bagian aslahan Oke lanjut untuk yang ini kita rakit gigi yang yang banyakan yang ini kita yang banyak dulu nanti sisanya baju baru disini ya dan untuk melogikakan mana yang gigi untuk ini kita cukup membedakan dari segi asnya saja asnya akan lebih besar yang ini secara otomatis lubangnya pun pasti berbeda pada giginya jadi mulai saja saya rakit yang jelas pertama ini lubangnya misalnya sudah berbeda pasti nantinya ya kita rakit yang banyak dulu ini pertama ini misalkan ya ini kita masukin kesini masuk ya ini kan sama hampir sama ya sama kita logikakan misalkan teman-teman lupa ya ini masuk kesini ini juga masuk ya disini tapi kalau ini masuk kesini ini masuk ya sama-sama masuk nah ini masuk kan di bola balik masuk semua tapi logikanya disini enggak ada lubang untuk nyangkut kesini ini untuk melogikan teman-teman logika teman-teman yang pemula jadi jangan main hafalan main hafalan ya berarti nanti kelupaan juga kan kita main logika saja nah ini masuk ya masuk tapi kan enggak nyangkut nih masih enggak nyangkut enggak masuk sedangkan ini ada tonjolan seperti ini fungsinya untuk masuk ke sini lubang-lubang ini yang satunya enggak ada ada juga kalau ini kita masukkan enggak akan muat karena lubangnya kecil berarti gigi ini buat yang ini yang as kecil tapi ini berarti yang ini ya kita kasih satu ring dulu disini sudah ada snap ring satu pengunci kita akan masukin ring satu disini kita masukin ringnya ingat jalurnya oke baru masukin giginya yang ini yang ada lubang-lubangnya jelas menghadap ke sini nanti kan ketemu nah begitu ini gigi nyangkut nah ini kan ketemu ngunci ya beda lagi kalau masanya kita terbalik masuk 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 tapi kan enggak ngunci nih oke kita balik lagi dah seperti ini setelah ini baru kita masukin satu ring lagi ini ini ring pembatas ya kalau versi saya ya ring satu baru kita masukin gigi lagi jadi yang ini ya yang lubangnya besar dan perlu teman-teman ingat disini ada kalau yang sebenarnya rata ya nah ini kan nah kelihatan ya nah kalau sebenarnya kan rata ini nah ini kan rata kalau ini kan ada seperti ini namanya apa juga saya enggak tahu namanya diapain dah yang ini menghadap ke bawah gini menghadap ke bawah sini oke ya seperti ini dah aduh jatuh lagi malah dah oh jatuh ringnya ya ntar ringnya jatuh teman-teman oke masukin lagi dah seperti ini saja tinggal satu ini yang besar kita juga pakai logika disini ya hmm misalkan kita pasang posisi seperti ini ini ada bosnya satu masukin dulu biar enak kita masukin seperti ini red nyangkut ya nyangkut kalau kita balik ini gak nyangkut meskipun ini udah dinaikin ini udah mentok ya nempel ini masih ngelos gak nyangkut jadi logikanya kita balik seperti ini seperti ini nah ini nyangkut kalau kita naikkan udah gak nyangkut oke ataupun teman-teman bisa lihat bagian dalamnya disini pasti ada tandanya ini kalau di kamera gak kelihatan ya bentar nah ini kan ada tandanya bekas ya ini nah itu tandanya berarti ketemu sama ini nah ketemu sama ini oke itu untuk melogikakan kalau sudah hafal ya gak perlu di logikakan kan udah hafal ini kan buat teman-teman yang mau main logika ya ini ada bekasnya udah berarti kita masukin ini yang rata ini posisi rata di dalam yang rata di dalam yang coakannya lebih dalam ini di luar seperti ini posisinya eh 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 ini nyangkut oke dan pasti bekasnya yang tadi ketemu lagi sama yang ini oke setelah itu baru kita pasang satu ring disini ada satu ring ingat masukin saja untuk ring bolak-baliknya pasti ada juga ini ada bekasnya ya oke jadi yang ada bekasnya otomatis ikut kesana karena yang sebelah sini kan ketemu lahar udah masukin seperti yang udah seperti ini udah jadi satu ingat terus ini ada ring satu lagi di atasnya bawah satu atas satu untuk bagian yang askir depan segini oke jadi satu tinggal ini ya udah ini masukin aja kan tinggal satu aja ini kan cuma ada satu ring ini kan sisanya udah ring masukin baru giginya giginya ini ada lubang-lubangnya berarti ketemu sama ini ya tonjolan-tonjolan ini kalau nggak kita balik seperti ini ya nggak nyangkut nggak nyangkut nah kalau ini baru oke udah ya cuma seperti ini aja oke lanjut langsung saya pasang saja ke bagian krengkesnya oke lanjut lagi untuk pemasangan di krengkesnya ya sebelum pemasangan kita wajib cek dulu pertama yang sering kelupaannya yang sering kelupaan ini nggak dipasang ini belum dipasang pada gigi pompa olinya untuk win dan supra grain itu ada pompa oli disini ini pemasangannya lebih mudahnya sewaktu masih terbelah seperti ini meskipun nanti bisa walaupun nggak dibelah cuma itu kita akan merasa kesulitan jadi ini dipasang dulu atau nggak giri ini kenceng nggak digencengin dulu dengan cara disini ditahan kunci inggris disini ditahan jadi digencengin dulu pokoknya ini dipasang dulu ya jangan sampai kelupaan ini dipasang dulu setelah itu udah ini digencengin buat ini kalian aja dibongkar digencengin dulu di cek dulu sebelum dipasang oke lanjut untuk pemasangannya pemasangannya ini seperti ini karena ini yang saya memasangnya dikrenkes sebelah kiri ya sebelah eh kiri sebelah kiri ya disana kan sebelah kiri depannya disini sebelah kiri depan oke seperti ini jadi otomatis ini ikut kesini dan ini ikut kesini yang tangan satu sini megangin link ini jangan sampai jatuh link ini kan ada linknya satu tadi ini ada linknya waduh aku balik coy seperti ini kita kita giniin dulu aja biar enak ya gini atau ini nah seperti ini bangun kitas botolannya inget disini tinggi rendah ya untuk tempat capit urangnya ini posisinya seperti ini ini karena disini masangnya seperti ini berarti gini ini kan disini ini kan untuk lock gigi ya netralnya jadi seperti ini yang tinggi berarti yang ini kalau kebalik juga gak akan bisa pastinya kalau kebalik gak akan bisa temen temen tenang aja oke seperti ini ya udah baru kita masukin tuh ini salah musiknya saya nih salah ini bentar ya kita masukin secara bersamaan ingat seringnya jangan sampai jatuh duluan kalau jatuh nanti masuk di tempatnya gak masalah tapi kalau enggak itu bikin masalah terus tangannya bisa terjepit biasanya oke ya aduh mulai jatuh coy oke ya seperti ini aja ingat disini ada ring satu ini ada ring udah cuma seperti ini aja ya temen temen ya dan untuk pengecekannya ini udah bener gimana ya cara jelasin cara pengecekannya ini pusing kuat ini tandanya gigi masuk ya kalau seperti ini ya kita putar bagian yang as gupling kita disini tahan pakai tangan kalau ikutan muter kita gak kuat nahan berarti masuk gigi posisinya tinggal kita mainkan sebelah sini kita putar disini ini masuk masih masuk jadi tangan saya gak kuat nahan as ini masih masuk nah ini posisi netral ya ini ini saya tangan pakai tahan pakai tangan jari begini ini saya putar gak gak ikut muter asnya yang muter cuma giginya asnya gak ikut muter tapi kalau lepas ya ikut muter kalau lepas tapi kalau tahan sedikit aja gini ini berarti posisi netral tapi kalau kita masukin gigi nah ini ikut muter nih temen temen jangan diperhatikan asnya ikut muter ya kita netralkan lagi nah ini posisi netral oke setelah seperti ini tinggal kita pasang ini aselahannya di ngecewakan ikut disini aja udah seperti ini aja ini nanti masang topnya kita ada titik titiknya ini ya ada titik topnya ini nanti ikutnya di top waktu pasang peer couplingnya ya peer couplingnya oke cuma seperti ini aja oke masuk ini memang bunyi seperti ini ya kalau diputar bagian as couplingnya tapi kalau kita putar bagian as gearnya gak gak masalah nih oke cuma seperti ini aja untuk pemasangan gigi ratio dan setelah seperti ini tinggal kita pasang kerasnya disini terus kasih packing yang mau kasih lem juga boleh kasih lem pasang udah seperti ini aja oke untuk pemasangan gigi ratio cuma seperti ini aja ya semoga bermanfaat buat temen semua dan pastikan sebelum dipasang total ini pos ini usahakan ada usahakan ada kalau gak ada belikan ini berapa jarganya paling 5.000 mal-malnya satunya ya ini untuk pelulus soalnya untuk pelulus crankcase nya nanti waktu bertemu dengan yang satunya oke dan untuk pemasangan pada keras kalau yang sulit daripada di ketok-ketok itu totalnya ada di video saya yang sebelumnya juga ada jadi silahkan di cek untuk ini sampai sini aja videonya ya udah semoga bermanfaat sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati